Halo Clasers, balik lagi bersama aku di channel Haranto Gaming Akhirnya aku bisa menjelaskan ke para Clasers semuanya seperti ini lagi ya Ada muka, ada suara gitu ya Jadi seneng banget rasanya Jadi baru lagi suasananya karena udah lama aku gak pake muka gue begini Biasanya cuma audio aja atau suara ya Nah di video kali ini aku mau share ke para Clasers semuanya Yaitu cara promosi klien kalian itu gimana biar bisa dapet banyak anggota ya Buat teman-teman jangan lupa untuk like video ini Dan jangan lupa untuk subscribe Haranto Gaming Agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini tentunya Oke untuk cara yang pertama Kalian bisa mempromosikan klien kalian di kolom komentar video ya Buat share, buat bagikan klien kalian Izin promosi kak nama klien, tulisan level, terus gimana gitu Bisa kalian tulis di komentar ya Tapi ada tapi-nya guys Disini kalian bukan setiap video yang kalian tonton Itu kalian tulis semua komentar bener si promosi gitu Itu namanya spam guys Buat teman-teman langsung aja tulis di kolom komentar Komentar promosi klien pun juga bisa di kolom komentar video ini Ataupun video ku Clash of Clans yang lainnya Pokoknya bukan spam loh ya guys ya Itu untuk cara pertama Untuk cara yang kedua Kalian pakai pamflet, brosur, ataupun sticker di nama klien kalian Jadi nama kliennya misalkan klien itu ya Indonesia juara Pakai sticker namanya apa, IG-nya apa, Facebook-nya apa Terus kalian kasih juga tagar kliennya berapa Mungkin barangkali teman-teman kalian yang main Clash of Clans Kalian bagikan stickernya Teman-teman kalian bisa join gitu Caranya mudah banget seperti itu ya Kalian desain stickernya Cetak stickernya Dan bagikan ke teman-teman kalian Biar teman-teman kalian tahu Kalau kalian punya klien di game Clash of Clans Secaranya dua hal itu simple banget Tapi bisa kalian terapkan di klien kalian Atau kalian bisa juga cari member di fitur game Clash of Clans Di klien teruskan cari klien gitu loh ya Tapi menurut saya Kalau kliennya masih kecil itu masih belum bisa dibuka ya Jadi kalian tunggu kliennya level 2 Ataupun level 3 itu baru bisa buka fitur itu Jadi hal yang paling simple kalian lakukan ya Cara pertama tadi Menurutku yang paling efektif itu cara yang kedua Yaitu menggunakan sticker, pamflet ataupun brosur ya Kalau pamflet itu bisa kalian promosikan di social media kalian Bisa kalian share juga di story WA kalian Itu mudah banget Itu saja tips dan trik yang bisa aku berikan Agar klien kalian bisa dapat anggota Klien kalian bisa rame Itu ya Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini Jangan lupa untuk like video ini dong Share video ini juga ke teman-teman Clanser kalian Dan jangan lupa untuk subscribe channel Haranto Gaming Agar kalian tidak kekenalan video-video terbaru Dari channel Haranto Gaming Oke sampai jumpa di video berikutnya Nah itu saja tips dan trik Mama Terima kasih telah menonton Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.